Dalam hadith ini, Anas bin Malik seringkali mendengar Nabi SAW bermohon kepada Allah satu doa. Doa yang isinya anti-galau, anti-kesedihan, doa anti dari kelemahan, doa anti dari sifat malas, doa anti dari kebahilan, anti dari sifat pengecut, pun demikian dari penguasaan utang ataupun lingkungan yang menguasai kita. Nabi SAW mengajarkan doa itu dengan sangat indah. Beliau bersabda, Ya Allah, hamba bermohon kepada-Mu agar memberikan perlindungan kepada hamba. Hamba berlindung kepada-Mu Ya Allah dari kegalauan, hambun, pun juga dari kesedihan. Hamba berlindung kepada-Mu Ya Allah dari kelemahan dan dari sifat malas. Hamba berlindung kepada-Mu Ya Allah dari sifat bakhil, ataupun rasa pengecut yang tidak memiliki keberanian untuk mengerjakan sesuatu. Hamba berlindung kepada-Mu Ya Allah dari lingkaran penguasaan utang-piutang, ataupun penguasaan orang-orang tertentu yang menghambat hamba beraktifitas dengan baik. Saudara-saudarikum, satu doa ini diajarkan oleh Nabi SAW Bila kita mengalami ragam kegiatan yang dimaksudkan, atau bahkan bermohon saja kepada Allah, merutinkan doa-doa ini sekiranya menjadi benteng dari beragam hal-hal yang disebutkan tadi, yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan ini. Boleh jadi saya, Anda, ataupun kita, pernah galau saat beraktifitas? Kita pernah bersedih? Kita pernah merasa malas atau lemah mengerjakan satu hal? Boleh jadi kita sulit untuk mengerjakan satu ibadah, walaupun dunia mudah kita lakukan? Boleh jadi kita juga merasakan takut untuk mengerjakan sesuatu? Atau mungkin di antara kita ada yang dikuasai oleh utang-piutang, atau bahkan dikuasai kalangan tertentu, orang-orang tertentu, lingkungan tertentu yang menghambat kita berbuat baik dalam kehidupan? Amalkan doa ini dan semoga Allah meringankan dan menghilangkan apa yang kita rasakan dalam hati kita sehingga menghadirkan kehidupan yang damai, abadi, senang, dan menentramkan. Semoga Allah mengabulkan, semoga bermanfaat, dan semoga Allah memberikan segala kebaikan yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.